Sesuai grammar dan lain sebagainya Padahal di awal adalah Sebagai pembelajaran silahkan bisa Untuk peratek saja dulu Nanti akan mengikut Untuk lebih jelasnya kami ucapkan Selamat datang kepada Al-Ustaz Salim Fawus SPD-FPD Telah hadir bersama kita Mungkin wajahnya tidak asing Sesuai salim ini tidak asing lagi buat kita semua Tapi insya Allah Ilmu yang hari ini beliau bagikan Yang akan sangat-sangat asing Dan sangat-sangat asing kita dengarkan Dan insya Allah bisa memberi manfaat Untuk kita semua Amin Untuk di awal Perkenalan lebih lanjut kepada Al-Ustaz Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukur Allah Salaatu salamu ala Rasulihi Wa ala alihi wa sahbihi Yajma'i Amma ta'ala For this meeting I say to you all Let's say Thank you to Allah Subhanahu wa ta'ala Who has given us For this afternoon Thank you healthy And good opportunity So we can meet We can gather In this mosque Together And salawat And salam I also say to you all Let's say to Prophet Muhammad Okay well Thank you very much For master's ceremony Who has given me The opportunity Or the chance To speak to you all This afternoon And I'm also Very happy Because I can Speak here I can perform In here To you all About The material Being Super happy Okay As we know that English camp It is now The new for us Not the new It is The agenda Can be Sented One time In A year Satu tari Dalam satu Satu tahun So that I think When I was The committee Of this agenda English camp Is not the name But English Fan Camp English Fan Camp It was the name Of this agenda When I was The committee But When I was When I'm not The committee Again English Fan Camp Become English Camp Step 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 Tcken alhamdulillah The next generation Ustaz Anas Ustaz Herman And other Ustaz And other Teachers Change me To become Wispa For them Terima kasih atas perhatianmu atas perhatian ini. Saya sangat senang pada penemuan di sini untuk semua orang. Mungkin pada saat ada orang belajar bahasa 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 Engles itu tidak bisa ber Katakan bahasa 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 dan Bahasa Bahasa Bahasa. sepanjang waktunya pertanyaannya ya englis is not a language ya englis is our language namunnya kalau kita lebih kita katakan language language kita katakan mas bapak kenapa? karena bahasa inggris itu bahasa kita kita bahwa kita kita acu-tacu untuk belajar bahasa inggris padahal bahasa inggris itu kalau kita menggunakan hal-hal yang baik maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat bermanfaat we will get many benefits when you study english the first one sebelum masuk the first one apa apa manfaatnya what useful for us when we master english what the benefit the first one is we can speak to the other people outside of our country kita bisa berbicara kepada orang orang lain di luar dari para negeri kita kepada para negeri kita kita bisa tadi ustad acan tadi mengatakan bahwa pernah gimana dia oh pernah ke cina kan it is impossible for ustad acan say speak indonesia in china it is impossible for ustad acan speak onekonee speak onekonee in china it is impossible mustahil jadi ini mustahil ketika di china mengatakan bahasa bahasa indonesia tapi the language is used by ustad acan in chinese and english bahasa english itu yang pertama kemudian yang kedua the second one what's the benefit for us when you study english apa itu kita bisa mengerti bahasa media ya you know that all of media in what use english menggunakan bahasa inggris ya coba lihat itu yang hp-hp itu semua bahasa inggris dan apa message ya kemudian porn ya selanjutnya gallery dan lain sebagainya itu semuanya menggunakan bahasa bahasa maka oleh sebab itu ya oleh sebab itu no reason for us as a student of islamic not practice our language tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak memahami bahasa 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 kenapa karena disini alhamdulillah sudah banyak yang alumni alumni as satu sarjana masak please selamat ya terima kasih as a motivation for you dulu saya when I was student here when I class 1 I only hear the teacher only the graduation from senior high school only senior high school no sarjana no degree from university I only get the material from them saya ketika saya kelas 1 until class 6 saya tidak pernah mendapatkan I never brought the teacher the higher level of teach English teacher taught me in English tidak bisa mendapatkan sarjana yang mengajari masak-masak sesuatu di pondok tidak pernah hanya mungkin pamatan tapi bukan berarti itu tidak masak-masak bisa tapi apa namanya mereka lebih cenderung untuk praktis bahasa bahasa anak-anak sekalian kita apa namanya insyaAllah hari ini apa mungkin setengah jam mungkin atau mungkin sekitar 40 menit saya akan memberikan sedikit materi buat kalian tentang bahasa itu jadi diberi judul atau I give the title of this seminar is understanding and practicing apa artinya understanding apa artinya understanding memaham kenapa tidak menggunakan knowing apa artinya knowing no I know I don't know you apa artinya know mengetahui 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 akan memahami itu berbeda berbeda kalau mengetahui itu belum tentu kita paham kalau mengetahui belum tentu kita paham tapi kalau kita paham sudah pasti kita mengetahui bisa misalnya begini for example langit itu biru tau gak kalau langit itu biru kenapa kau tahu dengan menggunakan mata kita tapi kamu paham gak kenapa langit itu biru paham gak kalau kalau paham bahwa langit itu biru maka kamu akan mengetahui lebih dalam memahami lebih dalam bahwasannya penyebab daripada langit itu aku bukan sekedar mengetahui tapi juga memahami oleh sebab itu understanding jadi kita harus memahami memahami kosa kata itu kemudian kita praktek karena bahasa itu praktek kalau cuma kosa kata if the vocabulary is only in your mind only memorize the vocabulary it is impossible for you to remember all the time sepanjang waktu kamu tidak akan bisa mengingatnya kalau kamu tidak memberatakan tinggal disini saja tinggal disini saja oleh sebab itu kita harus praktek kalian juga disini pasti selalu merojah selalu merojah selalu merojah pasti lupa pasti lupa oleh sebab itu bahasa itu harus kita praktek oke baik saya ingin kita cumpul pakai bahasa yudhas apa yang kamu lakukan sekarang saya saya sedang saya sedang coba apa yang kamu lakukan sekarang jadi dari sekian yang tadi mengatakan kamu tidak berpikir lama ketika mengatakan seperti itu berpikir lama tidak kamu tadi mengatakan berpikir lama tidak kenapa tidak berpikir lama karena kata sitting itu sudah kalian harus praktekkan itu salah satu contoh kenapa kalian ketika berbahasa Indonesia di luar ketika berbahasa di luar teman ketika berbicara dengan teman-teman kamu berbicara di Indonesia kamu berbicara dengan baik kenapa? karena Indonesia adalah menggunakan oleh Anda setiap hari komunikasi berbicara dengan orang lain menggunakan oleh Anda setiap hari itu selalu digunakan setiap hari makanya kita tidak berpikir apa? coba kamu yanikan bahasa Indonesia itu daily activity in your daily life ketika kamu ingin makan kamu berkata saya ingin makan ketika kamu ingin makan saya ingin makan saya ingin makan saya ingin makan dan kita berkata pergi ke sekolah saya ingin pergi ke sekolah bicara seperti itu maka akan lancar maka akan lancar makanya tidak ada alasan kalau kamu sudah memahami bahasa setelah itu memperhatikan setelah diperhatikan apa yang terjadi? apa yang terjadi? apa yang terjadi setelah diperhatikan? Mas? what is the meaning of mastering? what is the meaning of mastering? what is the meaning of mastering? main kuasa? okelah kata sih kau kuasai, kata read kau sudah tahu, writing kau sudah tahu, ya oke, tapi kau harus lebih meningkatkannya lagi untuk supaya menjadi master, kamu akan menguasainya bisa saja, saya bicara bahasa Inggris terus disini, sampai selesai, bisa saja, bisa saja tapi, wah, semua disana, yes, no, yes, no, tapi I will fix, between English and English, saya akan coba, ya, saya akan coba, ya ada bicara seperti ini, kalau kamu berbicara sama kulit, ya, ketika the foreigner wants to speak English to you, and you answer it, dan kau menjawabnya, yes tapi, ketika kau mengatakan, yes, mukanya murung begini, kau ganti menjadi, no ya, jadi kalau kau mengatakan, no, mukanya begini, kau ganti menjadi, yes barangkali, yes, itu tidak cocok untuk jawabannya, ya, kalau kau tidak paham, no, barangkali tidak cocok, jawabannya karena berkini, ganti menjadi, yes kalau tidak, kalau berkini, yes, yes, no, yes, no, bilang, I'm sorry kenapa? karena mungkin, belum tahu bahan wasa, ya, oke, selanjutnya oke, ya, ini saya sudah jelaskan tadi, ya jadi, ketika kita sudah memahami kosa kata ya, ketika kita memahami klasial shop, kami sudah potong-mebacks Tidak, kamu harus mengatakan pengalaman praktik kepada guru atau guru yang lain apa efeknya, apa ke고a itu Susah untuk dilupakan ketika kamu sudah paham bahasa Inggris ketika kamu sudah mengetahui bahasa Inggris setelah itu kita akan tinggal selama-lamanya seperti juga dengan bahasa Indonesia selamanya kamu sudah menggunakannya selama hidup kamu mulai dari kecil remaja remaja lagi sampai kamu masuk disini kenapa? karena ibu kamu sudah berpaksa di musuh semangat ini beda halnya dengan luar negeri kira-kira siapa yang tahu? who knows that? the country the people who elusi speak English everyday in the country siapa entah? ya orang-orang yang selalu berbahasa Inggris di Botanyi siapa? siapa entah? ya orang Inggris itu sendiri? nah dalam menganalisa bahasa Inggris itu sendirilah ada sendiri peneliti itu salah satunya adalah nah itu salah satunya anak-anak jadi perhatikan di atas itu ada dera sukses ada tiga bundaran di atas ya bundaran yang paling kecil itu adalah orang yang nanti speaker ya negara-negara yang masyarakatnya orang-orangnya mulai sejak lahir ya sampai remaja dewasa tua berbahasa Inggris itu namanya inner cycle ya kemudian selanjutnya lingkaran yang kekuat itu adalah mereka yang lahir ya atau anak-anak kecil remaja ya kecil ya itu tidak diajarkan ibunya atau orang tuanya berbahasa Inggris tidak itu disebut dengan outer cycle outer cycle itu negaranya adalah sebentar saya akan lihat kan India Singapura Malaysia dan dan lain-lain sebelah kan akan akan ada lampis dan lipis dengan lagi ya mereka itu Singapura ya Singapura India itu sebenarnya bahasa Inggris bahasa mereka itu bukan bahasa Inggris bukan bahasa Inggris ya tapi bahasa India tapi dari pergaulannya di berinteraksi dengan orang-orang mereka menggunakan bahasa bahasa Inggris maka disitu dan disimul dengan bahasa kedua mereka adalah bahasa Inggris kalau kita ini bahasa apa bahasa pertama bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris apalagi bahasa Inggris bahasa Inggris jauh bahasa Inggris nanti orang budis akan marah memangnya cuma bahasa Mata maka kita mengatakan bahasa E itu bahasa pertama kita bahasa Ibu namanya madertang madertang tidaknya itu kenapa mengatakan madertang karena Ibu sendiri mengatakan itu bahasa Ibu nah kemudian selanjutnya yang dilaksanakan adalah ya disebut dengan ekspeden syekil, artinya perkembangan bahasa Inggris masuklah salah satu negara yaitu negara Indonesia makanya Indonesia itu status bahasa Inggris di Indonesia the status of English in Indonesia as pre-language bahasa asli kenapa? karena tidak menggunakan di rumah tidak digunakan ketika berinteraksi di kampung tidak digunakan ketika berinteraksi berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, tidak digunakan bahkan di sekolah, di kantor tidak digunakan bahasa Inggris dimana biasa digunakan? di kelas di kelas itu pun kelas bahasa Inggris coba cek jerimu coba cek salah satunya masuk sebagai yang berkembang bahasa Inggris yang mana status bahasa Inggris di Indonesia itu adalah bahasa asli apa yang dimaksud dengan bahasa asli? ya tidak digunakan berinteraksi sepanjang hari tidak digunakan berinteraksi di sekolah tidak digunakan berinteraksi di kantor dan lain sebagainya maka itu adalah bahasa asli bukan cuma ini saya melihat ini sebagai motivasi buat kamu kalau bahasa Indonesia kita sudah paham bahasa Inggris kita sudah paham bahwa bahasa Inggris jenisnya statusnya itu bahasa asli bahasa asli jarang digunakan maka kamu harus memiliki solusinya yang nanti saya kasih solusinya nah ini dia saya melihat nah ini dia bisa diwajikan atau tidak bisa ini bisa diwajikan ini adalah negara saya menunjukkan pertama negara yang mana bahasa Inggris status bahasa Inggrisnya di sana itu adalah bahasa Inggris adalah bahasa yang ke bahasa ini tidak Cina apa itu Mesir Indonesia Israel Jepang dan lain sebagainya ini adalah contoh saya tulis ini status di negara ini statusnya bahasa asli bukan bahasa asli bahasa asli artinya bahwa bahasa Inggris itu memang dia tidak memasatukan untuk digunakan berteraksi don't know the first language is used everyday and communicate and communicate to other friends memang tidak Indonesia Israel Jepang Korea Korea dan sebagainya kemudian selanjutnya Bangladesh Ghana India Kenya Malaysia Nigeria ini semuanya ini adalah status bahasa Inggris di negara mereka itu adalah bahasa gedung bahasa kedua apa yang dimaksud dengan bahasa kedua bahasa kedua apa yang dimaksud yang dimaksud adalah selain misalnya bahasa bahasa Bangladesh atau bahasa intia dia juga menggunakan bahasa Inggris maka selamat sahurkan sapa lagi minta pilih India sapa salmankan sapa lagi Makanya, jangan heran kalau artis-artis India itu bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Karena memang sejak kecil, sejak remaja bisa mereka berbahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya, ya internasinya ke bahasa India. Tapi kamu harus tahu, India itu sudah diakui bahasa Inggrisnya di dunia. Namanya Indianis. Apa itu kepanjangannya? Indianis? Inggris India. Ada juga bahasa Inggrisnya India. Itu sudah diakui bahasa Inggrisnya. Sudah diakui bahasa Inggrisnya. Al-Quran, dia hafal seluruh kitab-kitab selain Muslim. Bibel dia tahu. Hindu dia tahu. Buddha dia tahu. Hafal dia. Kalau kau pernah melihat videonya Ustadz Zajir naik. Maka dia tahu. Al-Quran chapter number one. Chapter number one, number three. India, chapter one. Ini, ini, ini. Dia mengatakan seperti itu. Dia tahu. Dia hafal. Dia berbahasa Inggris. Menjelaskan kepada orang-orang di seluruh dunia. Dia menggunakan bahasa Inggris. Apa yang dia jelaskan dalam bahasa Inggris? Dia, apa? Menjelaskan tentang isi-isi ajaran agama Islam. Saya sangat berharap sekali ke depannya ini. Anak-anak kesemua ini. Yang sudah lalu-lalu. Yang saya pernah bahasa Inggris. Saya juga pernah mengajar di mahasiswa itu. Ya. Di hulung-hulungan itu. Ya. Saya mengatakan sama mereka. Ya. Saya berharap. Saya berharap. Saya berharap. Di kreatifan ini. Di lalu. 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 Tidak. Yang bisa mengatakan bahasa Inggris. Setelah itu. Mengajarkan agama-agama. Di dunia ini. Seperti sakit. Tidak. Bukan cuma memahami agama. Tapi juga memahami bahasa. Bahasa Inggris. misalnya seperti ini ya saya tahu ini banyak penganggung bola laki-laki ini banyak mungkin mungkin banyak suka di sini mungkin ini banyak tidak ada kalau misalnya berarti sampai when you go to or sampai kira-kira mengatakan saya mau berjumpa dengan kamu saya adalah salah satu yang mengatakan kenapa karena dia tidak apa-apa coba mengatakan begini kalau kami keras terlalu I am from Indonesia I'm one of the fans I want to take picture to you maka keras terlalu mengatakan oh yes I like Indonesia okay let's take a picture together Coba kalau kamu bahasa Indonesia no response from kristana rwanda kenapa karena tidak kita paham maka Nelson Mandela mengatakan ketika kita berbahasa kepada orang ya dia paham bahasa itu maka dia masuk otaknya tapi kalau kita berbahasa kepada orang sesuai dengan bahasanya maka masuk ke di hati masuk ke hati Coba orang mengatakan sama kami berbahasa Arab mungkin sampai disini-sini-sini coba kami bahasa Indonesia sama kami orang di luar sana mungkin sampai di hati kenapa karena kamu sudah paham ya sekali lagi kalau kita berbahasa kepada orang dia paham bahasa itu maka sampai di otak tapi kalau kita berbahasa kita berbahasa kepada orang dengan bahasanya maka dia akan sampai di hati itu ya kemudian selanjutnya native speaker yaitu adalah US USA yaitu Amerika Serikat United State Amerika Serikat sendiri Kanada Australia New Zealand jadi ya London juga termasuk contohnya inilah di atas negara-negara yang mulai dari kecil sampai mati berbahasa-bahasa Inggris berbicara bahasa Inggris jadi jangan heran kita bahas orang yang Indonesia mungkin tidak lancar berbahasa Inggris kenapa karena status bahasa Inggris di Indonesia kita ini adalah bahasa asing yang mana tidak sering digunakan berinteraksi atau berkomunikasi kepada orang nah jadi ini yang tadi saya katakan bahwa jadi perlanguage itu adalah bahasa asing yang mana di kelas kelas pelajaran bahasa Inggris kita menggunakan itu misalnya saya masuk kelas tiga ya biasanya campur bahasa Inggris bahasa Indonesia saya masuk kelas 6 saya biasanya campur bahasa Inggris bahasa Indonesia dan biasa juga banyak saya gunakan bahasa Inggris disitu ya kelas bahasa Inggris tapi kalau bukan kelas bahasa Inggris wah jangankan bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Inggris bisa di sini tidak memberi lancar maksudnya Masya tapi jangan berkecil hati jangan berkecil hati ya karena apa namanya kita harus memahami kosa kata misalnya begini oke what's the meaning kamu tidak berpikir panjang kenapa? kamu sudah tahu sering kau pun akan di keras akan berunturlah kamu kamu belajar di Hasanamani kamu adalah berlaki kenapa? karena kita belajar di Hasanamani always teach you everyday, every minute teaching english both in writing and speaking baik pembelisar maupun apa yang berpikir kemudian selanjutnya say together study what's the meaning kenapa tidak berpikir panjang maka jelas jelas sekali bahasa ikhlas itu tidak dihapkan harus dan berat kamu sudah paham ketika saya mengatakan say together sit kata say together sering kau dengarkan makanya kau tidak berpikir panjang kalau misalnya saya berbicara bahasa ikhlas sepanjang hari disini wah aku tidak bilang otak-otak akan bekerja keras masuk-masuk di otak otak terus setelah itu masuk di hati di paham nah seperti itu ya kemudian saya akan telah mengatakan what is the meaning langsung kalian menjawab artinya sit duduk artinya study apa? study karena kata what is the meaning sering kau dengar sering makanya korrespond terus seperti itu ya selanjutnya say together see 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 temen ini listen 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 oke lah mungkin jelas tinggi sudah tahu sudah paham kata listen tapi mungkin jelas satu akan mengatakan listen listen pasti mengatakan listen kan? listen pasti mengatakan listen kan? listen listen tidak apa-apa aku istinya kenapa masalah? tidak 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 ya apakah kira satu yang baru mendengarkan kata listen berubah menjadi listen 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 apa artinya? listen alhamdulillah ketika setaprika listen listen begini kalau satu negara sudah tahu oh itu artinya mendengarkan bukan bajanya listen selanjutnya say it together come rehen come rehen come rehen come rehen come rehen kenapa dia? kenapa dia? kenapa dia? karena kamu tidak paham artinya? rehen kita paham kan? rehen inilah membuktikan bahwa bahasa itu harus dipaham rehen setelah itu harus diperhatikan rehen setelah itu keprehe keprehe di mene ada yang mengatakan di mene ini keprek kenapa? kenapa? jadi keprehe artinya understand sama jantinya memang sama saya ini dalam bahasa juga say together take 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 apa lagi artinya saya mengambil take membawa membawa jadi seperti itu ceritanya sama dengan understand bahasa lain dari pada understand adalah comprehend kemudian selanjutnya take artinya juga bukan cuma mengambil artinya juga membawa atau bring paham maksudnya comprehend 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 langsung ada respon karena kenapa? karena sudah apa? jadi hanya comprehend understand itu memang sering digunakan dalam percakap secara sedangkan comprehend ini jarang digunakan tapi kalau kita menulis gunakan kata comprehend atau comprehension bermaham hebat oke baik selanjutnya ini saya punya tips praktek inggris sama kalian bagaimana ini jam berapa ini? setahun jam 5 mudah-mudahan kita selesai setengah enam ya setengah hari karena di akhir cerita ini pada hari ini saya memiliki cerita ada cerita saya sendiri ya jadi I have tips for you in English how to make you understanding English how to make you practicing yang pertama adalah jadi yang pertama adalah berbincaralah pada diri kami sendiri misalnya begini misalnya begini misalnya begini I see my friend where is my friend I want to eat bicara sama dengan kami sendiri jangan misalnya malu untuk ditertawai orang jangan malu I want to eat I want to sit bicara sama dengan kami sendiri dulu supaya lancar I want to sit paham? lagi I want to drink 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 I have run it was very delicious sudah? bikin itu saja dulu alhamdulillah details is very delicious I'm not thirsty again saya tidak haus lagi bicara sama dengan kamu sendiri ketiga misalnya tidak jelas kamu sudah memberikan kosa kata sama kamu bicara pada diri sendiri sendiri berbicara pada diri sendiri jangan takut jangan takut gila supaya kamu paham kemudian berbicara sama contohnya misalnya begini this is laptop hey friend this is laptop hey friend I want to drink 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 berbicara berbicara itu seperti ini kenarin bagian bahasa memberikan kosa kata kamu kosa kata sama kamu apa kira-kira apa kira-kira name 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 misalnya kemarin ada kosa kata mengatakan name say together name name maka bicara sama teman-teman hey friend this is name friend there is the name in the mask friend there is the name in the room this is name name I have name I need to make name this is name this is name name you will never forget the language kamu tidak akan lupa you are name I am name his name you are name I like name kenain itu maka berbicara sama teman-teman selanjutnya talking to think apa maksudnya talking to think berbicara bagaimana sesuatu pindah pindah itu yang biasa saya gunakan ketika saya seperti kalian dulu waktu masih belajar ketika saya bercermin ya when I am in the mirror wait I am very handsome I have eye I have ear I have hair begitu have red in the mirror I am salim I am A I am B I am C gunakan begini kalau kau berbicara sama teman-teman berbicara sama benda paham gak paham gak kamu selanjutnya selanjutnya don't be shy don't be shy jangan pokoknya jangan malu berbicara sama orang berbicara sama diri sendiri berbicara sama benda don't be shy don't be shy bukankah ketika kamu masih kecil when you were child ketika kamu berumur five years kamu sering berbicara kepada orang mungkin kamu tidak paham apa kau katakan seperti itu saja seperti itu saja kamu kemudian selanjutnya adalah repeating 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 apa repeating bukan repeating tapi mengulang terus ulangi terus kalau kamu mau tidur ulangi terus insyaallah pasal kami tidak akan kamu lupa oke say it together repeating 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 nanti ya selanjutnya dan terakhir adalah writing to the sentence menulis kenalam kali apa maksudnya menulis dalam kalimat kosakarta yang kamu dapat kemarin misalnya nempaku tulis dalam kalimat makanya di hasan yang manis sesengah sudah lumayan kenapa bagian bahasa kini di buka menulis and that putin itu sentence masukkan ke dalam kalimat enak sekali supaya apa supaya kita sering tidak melupakan supaya kita sering ingat kata-kata yang sudah diberikan sama itu adalah tips dari saya sebenarnya masih banyak tapi ini tips untuk kalian sebagain untuk belajar pasien praktis setelah itu memahami setelah itu menguasa menguasai seperti itu jadi setelah ini yang saya katakan tadi ayo perhatikan semua set together mastering 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 apa artinya menguasai setelah kamu menguasai you are going to talk without thinking at all setelah kamu menguasai bahasa inggris itu maka you will speak without thinking at all kamu akan berbicara bahasa inggris tanpa berpikir banyak tanpa berpikir lama dengan coba kalau kamu berbicara bahasa inggris tidak kamu berbicara bahasa inggris langsung saja eh sini mau makan tidak berbicara bahasa inggris kenapa karena belum menguasa coba kamu menguasai makan kamu akan talking without thinking say together talking without thinking talking without thinking berbicara tanpa berpikir maksudnya tanpa berpikir terlalu panjang jadi jadi setelah kamu mendengarkan materi dari saya saya harap ini semuanya ya tentang materi atau tips yang ke-6 tadi yang pertama apa talking to yang ke-6 yang ke-6 yang ke-6 kamu kamu tidak akan kamu tidak akan berpikir panjang ketika kamu mau berbicara bahasa inggris nah sebelum saya tutup saya punya cerita bisa dianggap saya 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 punya cerita mungkin sekitar satu sampai di mungkin juga pernah sudah ada yang mendengarkan cerita ini atau cerita-cerita dari saya ketika di kelas tapi tidak apa-apa yang lain mungkin belum pernah mendengarkan oleh sebab itu ada cerita seperti ini suatu ketika one day there is a rich man the rich man wants to go to abroad but the rich man doesn't understand about English jadi ini orang kaya mau keluar negeri tapi dia tidak paham bahasa English pokoknya kalian free rich apa dimaksud dengan kalian banyak uang ekribanya ini nah karena dia mau pergi luar negeri dia tidak tahu berbahasa Inggris maka dia memutuskan untuk menyewa orang yang pintar bahasa Inggris dia menyewa orang yang pintar bahasa orang kaya ini ya sebutlah namanya adalah Chicago kemudian dia menyewa orang yang pintar bahasa Inggris sebutkan namanya Chicago dia menyewa orang itu namanya Chicago untuk pergi ke negeri untuk apa dia sewa supaya kalau di luar negeri di Amerika kalau orang Amerika berbicara bahasa Inggris sama dia ada Chicago inggris mereka makan dia bayar pokoknya dia bayar dia apapun dia mau dia bayar nah paslah suatu ketika sudah ditentukan harinya untuk berangkat di bandara berangkat orang Amerika ini berbicara orang Amerika ini berbicara dia mengatakan bahwa it is a good view ini pemandangan yang sangat indah kemudian selanjutnya di mengatakan this is a good plan ini adalah pesawat yang sangat bagus bagus sekali pesawat didengarlah orang si kacau ini yang tidak tahu bahasa inggris mengatakan bertanya kepada orang yang pita bahasa inggris si kacau apa dia bilang itu kemudian si kacau mengatakan si kacau mengatakan bahwa i don't know maka si kacau mengatakan wih orang yang mencintakan pesawat ini adalah i don't know padahal i don't know artinya apa maka si kacau mengatakan ternyata ada orang kaya daripada saya jadi setelah sampai di amerika wah dia lihat genung-genung tinggi kemudian mengatakan sama si kacau si kacau si kacau agensi di amerika di amerika di amerika inggris tidak mau berbahasa gengsi mengatakan dia bertanda si kacau bertahun sama si kacau 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 dia melewati jembatan jembatan broken yang di amerika itu ada jembatan broken bertanya lagi si kacau sama si kacau si kacau si kacau si kacau si kacau menciptakan jembatan yang sangat besar buat sini makasih mengatakan i don't know wui kaya kaya ini si i don't jadi si kacau ini ternyata dia tahu bahwa I don't mind ya dengan lemah orang dalam pikirannya ternyata I don't mind ya artinya apa? I don't know si kacau emang tidak tahu siapa mencintakan pesawat siapa yang membuat gedung, siapa yang membuat cembatan problem mana dia tahu dia juga orang Indonesia makanya dia mengatakan I don't know saya tidak tahu maka dalam muta si kacau mengatakan memang betul-betul ada orang lain yang sedang mencintakan pesawat I don't know menciptakan membuat gedung I don't know juga memiliki cembatan setelah turun, sampailah dia di hotel membuka debin tiba-tiba ada orang yang berkelumun di lamporos sejamannya si kacau dan si kacau ke sana melihat yang menasaran, dia lihat berkelumun, dia lihat ada orang kecelakaan mati itu maka singkat-singkat si kacau mengatakan si kacau mengatakan siapa meninggal itu? mengatakan I don't know akhirnya si kacau mengatakan mampuslah kau I don't know tidak ada lagi menyanyi kekayaan saya karena kau sudah mati I don't know apa itu disini banyak apa pelajaran kita bisa ambil dari cerita ini adalah kita harus tahu bahasa jadi mudah-mudahan dengan cerita ini jadi mudah-mudahan dengan cerita ini and the people outside of our country sekian dengan saya see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.